Presiden Jokowi Dodo memberikan sejumlah pesan kepada para personil kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri dalam upacara HUT ke-77 Bayangkara di Stadion Utama Golora Bungkarno, Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023. Terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian Presiden Jokowi, seperti tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga soal penegakan hukum di Indonesia. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini di atas 70%. Jokowi memberikan apresiasi terhadap peningkatan kepercayaan publik. Namun demikian, Polri tak lantas bisa berbangga diri. Tindakan personil Polri terus dipantau oleh masyarakat, sehingga ia berpesan agar personil Polri terus berbenar diri dan berhati-hati dalam bertindak. Jokowi mengatakan program pemerintah membutuhkan dukungan dari Polri. Pasalnya Polri memiliki kewenangan dan kekuatan yang besar. Namun demikian, Jokowi berpesan agar kewenangan dan kekuatan tersebut tidak disalahgunakan menjadi tindakan yang merugikan masyarakat. Serta, dengan kewenangan Polri, Jokowi juga memberikan pesan bahwa seluruh personil Polri harus mampu mengubah persepsi publik tentang penegakan hukum di Indonesia. Ia meminta agar tidak ada lagi persepsi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Polri harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jokowi juga meminta Polri untuk menjadi institusi yang bersih. Ia menganologikan Polri sebagai sapu liri, yakni harus bersama-sama memiliki semangat kesetuan agar dapat menjadi institusi yang bersih. Setiap saat, anggota Polri bersentuhan dengan rakyat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati, sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerak Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang, kepercayaan rakyat terhadap Polri Sudah naik dari 60 persen menjadi di atas 70 persen. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Keluarga Bayangkara yang saya hormati dan saya banggakan, semua program pemerintah butuh dukungan Polri. Sehingga saya perlu tekankan. Saya perlu tekankan. Kewenangan Polri itu besar. Kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi. Hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman. Masyarakat membutuhkan rasa keadilan. Masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!